Intro Oke semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Mr. Ironman di channel Peternak Diecast Oke gengs Buat kalian yang belum subscribe channel ini Cus kalian juga untuk subscribe channel ini Karena ini video sangat berfaedah Buat kalian para diecaster dan pecinta mainan tentunya Oke, di video hari ini Ironman akan ngelus sebuah diecast Yang buat Ironman ini cukup keren gengs Keren, 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 keren lah pokoknya Walaupun diecast ini bukan fokusan Ironman Tapi saya yakin buat kalian yang ngefokus di Honda Pasti juga harus memiliki item diecast ini Oke, apa itu diecastnya? Agak Oke gengs Jadi ini dia ya Ya elah, mau melakukan sebuah trik tapi gagal gengs Yes, ini dia Ini adalah Honda Civic Type R Dari acara event Indonesia International Motor Show 2018 Yes, ini adalah item dari Mini GT gengs Ini salah satu lisens Yang dimiliki oleh Mini GT Salah satunya yang menjadi line up dari Mini GT yaitu si Honda Civic Type R Sebelumnya kita sudah tahu ya kalau banyak banget Honda Civic Type R yang sudah dikeluarkan jenis-jenisnya oleh si Mini GT Cuma kali ini cukup spesial gengs karena ini mobil ya Ini ada real car nya Ini ada real car nya Jadi di tahun 2018 itu ada sebuah event di Jakarta yang diberi nama Indonesia International Motor Show 2018 Nah, di sini ada pihak Honda yang melakukan sebuah perlombaan desain decal buat si Civic Type R ini Dan terkumpulah sekitar 400 desain Dimana dari 400 desain itu diambil 5 yang terbaik Wow, ini cukup lumayan ini Dan terpilihlah salah satu pemenang yaitu Saudara Hapsoro Titis Suwarno Dan dia berhak untuk memenangkan lomba decal tersebut Dan salah satu desainnya ya yang ada sekarang di mobil Honda Civic Type R ini Jadi, Armin bilang spesial karena ya itu dia Ini real car nya ada Dan ini adalah hasil dari desain anak negeri lah Untuk decal nya maksudnya Nah, si Titis tersebut juga lumayan banget ya Dari perlombaan tersebut Dia terpilih menjadi yang nomor pertama Dan berhak mendapatkan uang sebesar 10 juta rupiah Wow, menurut kalian itu gede atau kecil tuh Untuk sebuah desain berada dia 10 juta rupiah Oke, kita skip aja untuk urusan real car nya Sekarang kita akan fokus untuk ngebuka si produk Mini GT ini Jadi ini ada besutan dari si desainernya Yaitu si B-Shop Exclusive ini Kita tau ya, B-Shop Exclusive ini Dia spesialisasi untuk membuat produk-produk dengan desain anak negeri Maksudnya desain-desain Indonesia maksudnya Kemarin mobil polisi Indonesia Sekarang mobil dari acara IMS kemarin Oke, gak pake lama kita buka aja dengan cara peternak Hot Wheels Oke Ini Aaron agak sedikit bingung nih Rahasiannya gimana Oke, langsung aja kita buka ya Tenang, tenang ya Ini dia Sudah terbuka gengs Jadi ini adalah Civic Mini GT Mini GT Civic Type R Indonesia Dari Indonesia International Motor Show 2018 Dan inilah desainnya Wow, mantul Sorry Ini cukup panas banget Di dalam sini Aaron menjadi sentara, buka dulu ya Oke gengs Oke gengs Ini adalah Honda Civic Type R Ya, seperti sebiasanya Ini produk besutan Mini GT Jadi, secara model Secara detail Ya, kita pernah tau ya Mini GT ini pasti Cukup detail dibandingkan produk sejenisnya Maksudnya brand sejenisnya dia ya Mungkin kita agak sedikit zoom aja Ya, kita bisa lihat ya Ini Ada kaca spion yang dari plastik tadi Jadi, agak sedikit ringkih Maksudnya itu tidak seperti dari diecast Lalu, dari sini kita bisa lihat Dekal dari desain si mas Siapa tadi Habsoro tadi Ya, desain untuk mobil Civic Type R nya ini Berwarna merah Abu-abu Putih Dan hitam gengs Jadi, ini cocok banget untuk mobil-mobil Bertema-tema 17 Agustusan sebenernya Oke Dan untuk dari warnanya sendiri ya Warnanya dari si mobil Civic Mini GT Civic Type R ini Warnanya nggak nge-gloss Tapi, ini dia benar-benar Dove banget Nah, ini Sedikit Beberapa fotografer Yang buat motret Sebuah diecast itu agak Kurang menarik Kalau memang body Catnya itu tidak glossy Tapi, dari sini kita bisa lihat Dari dekalnya sendiri Ini bersifat mobil sport ya Jadi, kalau glossy-glossy Juga kayaknya aneh juga gitu Lalu, di bagian wings nya Kita bisa lihat Ada perpaduan warna merah dan hitam Di sini Lalu, di bagian lampunya Ya, kita bisa lihat Eh, sorry Kaca belakangnya Itu ada tulisannya Civic Type R Di belakang sini Oke Cukup detail ya Dari desainnya Diecast-nya Bahannya Lalu, bagian cup mobil Ya, kita bisa lihat Cup mobilnya juga Ada lekukan-lekukan Apa namanya Desainnya juga Bagus banget Juga ada tulisannya Di kacanya itu keren banget Civic Type R juga Wow Ini gokil banget Lalu, di bagian depan Detail depan Kita bisa lihat Lampunya terbuat dari Mika gengs Jadi, ya Wajar lah Kalau ini Produk dibanderol Di atas harga 100 ya Di pasaran sekarang Harganya sekitar 150 ribuan Untuk si Civic Mini GT Type R ini Lalu, di bagian belakang Juga ada Bagian platnya Ada tulisannya Type R Lalu, lampunya juga terbuat dari Mika Warna merah Ban Ya, seperti biasanya Mini GT selalu memberikan Ban karet Jadi, ini eksklusif banget Jadi, buat kalian juga Kalau misalnya punya Ban atau velg Custom juga Pasti bisa diganti Dengan replacement Nomor 10 Jadi, masih bisa lah Kalian custom-custom juga Bagian bawahnya Ya, bagian bawahnya Untuk Mini GT memang terkenal Tidak menggunakan Rivet ya Jadi, kita kalau mau ganti Ban ini Jadi, gampang banget Karena dia berupa Baut Ya Kita bisa lihat sini Dia berupa baut Oke Nah Itu aja Ya Dan dia juga sudah bisa Dibuat Jalan Rolling Bannya rolling Kita bisa lihat Jadi Apa ya Puas lah Gak kayak si brand sebelah Yang banyak Kadang-kadang gak bisa digerakin Oke, itu aja Yang bisa armin review ke kalian Untuk si mobil Civic Type R ini Semoga video ini Bisa memberikan kalian informasi Tentang Bagaimana sih Si mobil Mini GT Untuk si Honda Civic Type R Indonesian Motor Show Tahun 2015 ini Jadi, gak cuma dalam Sebuah foto doang Tapi, kalian juga punya Gambaran detailnya Kayak gimana Dan secakep apa Oke, itu aja Video yang bisa armin share ke kalian Thank you banget Yang sudah nonton Jangan lupa yang belum subscribe Bisa subscribe channel Pertanak Daikas Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Armin Undur Diri Mari pertenak daikas Dengan baik dan benar Assalamualaikum Oke, Armin Undur Diri Thanks for watching Mari bertenak daikas Dengan yang Oke, itu aja Sekian Video dia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya